Halo Sobat Pecinta Tanaman Kanivora Di video kali ini saya ingin membagikan Tips mencampur spagnum dengan perlaib, vermiculite atau kadama Nah di video kali ini saya cuma ingin mencampur spagnum moss dengan perlaib Nah tentunya kita siapkan dulu Yang ini adalah media spagnum moss nya Dan yang ini perlaib Nah pertanyaan yang sering ditanyakan Gimana sih cara perlaib Sebenarnya perlaib tidak usah dicuci Hanya dibilas saja dengan air Yang kita ambil nanti bagian atasnya Langsung saja coba kita mulai ya Bagaimana prosesnya Nah seperti ini Kita tuang saja perlaibnya dulu Kemudian kita tuang air yang memiliki TDS air rendah Seperti ini Tidak usah banyak-banyak sampai dia mengapung Nah jadi yang diambil yang mana Yang diambil adalah bagian atasnya saja Ini kurang banyak airnya Sebentar Nah Tidak usah dibilas di apapun Kita cukup ambil Bagian yang mengapung Nah seperti ini Kita kira-kira Kita taruhkan ke sana Kita ambil semua ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati saya kira cukup kenapa kita ambil bagian yang mengapung kalau kita lihat perlite itu ada pasirnya jadi kita pisahkan saja pasirnya kalau dilihat tuh pasirnya kotor jadi dibiarkan saja pasirnya di bawah kita tidak usah ambil jadinya seperti itu tips kalau kita memang mau mengambil perlite yang bersih jadi kita ambil bagian atasnya saja kemudian tinggal diaduk saja tinggal aduk ya spaktum moss dengan perlite nya seperti ini setelah itu kita tinggal ambil pot kita tinggal masukkan saja seperti ini ya kita masukkan nah kalau saya sih seperti ini kira-kira kurang atas nah jadi bagian atasnya ini saya top up lagi dengan spaktum yang biasa jadi biar enak dipandang saja seperti ini ini spaktum yang masih ini tinggal kita top up jadi kelihatannya enak dipandang seperti ini nah apa sih gunanya campuran perlite dengan spaktum itu supaya seperti ini jelasnya nih kita lihat ya ini supaya media yang dipakai misalnya ada air dia memiliki udara sehingga aliran airnya lebih lancar seperti ini atau kita tuang ya kita tuang dengan air nah jika itunya air hasilnya bagus berarti setelah dituang air dia akan langsung keluar dari bawah seperti itu jadi memang bagus untuk media tanam jadi campuran perlite dengan spaktum itu supaya ada rongga udara sehingga air bisa langsung cepat surutnya ke bawah gitu nah ini tinggal dibersihkan kalau saya jadi seperti ini nah kalau misalnya untuk mau campuran permikulit atau akadama itu tidak usah dicuci langsung saja diaduk seperti ini tadi kemudian dimasukkan ke dalam media tanam terserah kalau saya biasa permikulit dan akadama itu ntar buat topping setelah tancap tanaman di sekitar sininya saya akan di sekiling tanaman baru saya kasih permikulit atau akadama nah kalau pakai itu permikulit dan akadama di dalam sini campuran kalau Anda mau bilas ya bilas seperti ini saja dengan air terdia serendah bilas begini terus sampai 2-3 kali sampai kering sampai media siap digunakan seperti itu kalau Anda mau mencampur campuran permikulit dan akadama jadi dibilas saja setelah dijadikan satu seperti ini ya itu saja tips and trick bagaimana membuat campuran pada media jangan lupa di subscribe dan tonton terus video saya yang akan terus saya update beri seputar tips and trick tanaman kanivora terima kasih